Situasi atau kondisi di mana bangunan air tersebut akan bekerja di lapangan. Jadi banyak ya, jadi kemarin kita coba model pintu air itu nanti kita akan aplikasikan nantinya di lapangan terkait dengan pintu air di drenase atau nanti Anda berupa embung atau berupa waduk dan seterusnya, itu nanti akan hubungannya dengan tekanan hidrostatisik. Silahkan bagi yang belum mengumpulkan tugasnya, silahkan di-upload, nggak apa-apa nanti sampai dengan kuliah terakhir. Mungkin sampai jam, kuliahnya realisasinya kan sampai jam berapa, sebelas, 9.20 sampai jam 12 ya. Berarti nanti saya tunggu sampai jam 12 siang ya, ini tugasnya ya. Oke, bagi yang ini belum silahkan dikerjakan dulu. Sekarang kita coba untuk diskusi untuk PR-nya ya. Ada yang mau menampilkan share screen untuk dijelaskan ke teman-temannya, silahkan. Coba siapa yang ingin menjelaskan. Saya, Pak, boleh. Ya, ya, silahkan juga. Share screen ya. Nanti Mbak Vanisa ya, yang kedua ya, Mbak ya. Sudah recent. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah. Silahkan. Ya, jadi kan kemodelannya, bendungannya, sebenarnya pintu airnya miring, dengan kemiringan 30 derajat. Setelahnya kan, dalam gaya tekan. Nah, untuk gaya tekan, untuk, apa namanya, pada pintu air, ini sebenarnya menyelesaikan aja. Sebenarnya, tekanannya itu sama, karena tekanannya itu satis. Nanti kedalamannya itu secara vertikal. Tapi yang akan menjadi beda itu adalah bidang kontaknya, bidang kontaknya miring. Berarti nanti, apa namanya itu, luasannya itu, H2 per siri. Nah, kemudian, untuk mengurus statistiknya berarti, sama dengan luas trakesium. Nah, berarti luas trakesiumnya, si H1 itu gamma kali H1, nanti sisi bawahnya gamma kali H1 plus H2, nah, per 2, nanti dikalikan dengan tinggi trakesiumnya. Tinggi trakesiumnya itu adalah bidang dari pintu airnya yang miring ini, bidang dari pintu airnya itu, H2 per siri 30 derajat. Seperti itu. Oke, berarti kalau kita teruskan, menjadi seperti apa itu, tiga persamaannya? Sin 30 berapa? Sin 30 0,5, Pak. Ya, berarti kan setengah ya? Ya. Berarti nanti ketemunya adalah, coba diurahkan, nanti. Jadinya apa? Jadi, gama H1, tambah, gama kali H1 plus H2, dikalikan H2. Dikalikan H2, betul ya? Jadi, kan ini awalnya H2 per 2 gitu ya? H2 per setengah, mohon maaf, H2 per setengah, kemudian naik, jadi 2 H2, duanya dicoret gitu ya? Iya. Jadi, gama H1 ditambah gama H1 plus H2 dikalikan dengan H2. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Kalau ada punya pendapat yang lain, silahkan. Ada model yang lain? Di kelas sebelah kemarin ada beberapa model yang lain? Karena teman-teman juga lihat di YouTube gitu ya? Jadi, ada beberapa model yang bisa nanti kita buat dalam persamaan yang sama. Silahkan. Kalau ada pertanyaan atau ada yang model yang lain? Coba, Mbak Vanisa sama enggak, Mbak? Tadi, yang resen. Vanisa ada? Mbak Vanisa ada? Atau yang lain? Coba, silahkan. Kalau ada persamaan yang beda dengan yang ditampilkan oleh temannya tadi? Silahkan. Sama semua ini berarti ya? Sama semua berarti ya? Jadi, semuanya sama. Jadi, tadi betul yang ditampilkan tadi. Kalau dia mempunyai bidang kontaknya adalah miring, maka vertikalnya tidak pengaruh. Tekanan hidrostatisnya tidak pengaruh. Maka yang rusuk atas trapezium tadi ya sama, gamma dikalikan dengan H1. Karena dia tidak ada pengaruh terkait dengan tekanan hidrostatisnya. Yang pengaruh adalah bidang kontaknya yang miring. Berarti nilai dari S tadi adalah mempunyai satuan ton per meter lari. Artinya per meter lari adalah dia tegak lurus gambar, gitu ya. Paham ya yang ton per meter lari ya? Karena itu kan hanya potongan saja ya. Kemudian kan dia punya lebar pintu. Tegak lurus gambarnya. Jadi, misal kalau nanti lebar pintunya adalah 6 ton, maka nilai tekanan totalnya adalah nilai S tadi, ton per meter lari, Anda kalikan dengan 6 meter atau lebar dari tekanan pintunya. Sehingga itu yang nantinya Anda pakai sebagai desain dalam menentukan beban yang diterima oleh pintu. Paham sampai di sini? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ingat ya, satuannya adalah ton atau newton boleh per meter lari. Ada yang menyebutkan newton, ada yang menyebutkan kilo newton, ada yang menyebutkan ton boleh saja. Jadi, nanti semisal kalau Anda lihat di YouTube, ada satuannya newton atau kilo newton, itu sama. Jadi, kalau satu kilo newton berapa ton? Satu kilo newton berapa ton? Yaudah, Rek. Kok enggak? Satu kilo newton berapa ton? Sepuluh, ya? Ya, sepuluh ton. Atau satu ton. Sorry. Satu kilo newton adalah 0,1 ton. Berarti satu ton adalah sepuluh kilo newton. Ya. Itu boleh, ya. Jadi, Anda pakai untuk mendesainnya boleh. Jadi, boleh pakai kilo newton atau pakai ton. Biasanya saya pakai ton, ya. Jadi, nanti tonnya berapa ton untuk ini. Oke, ada pertanyaan? Untuk PR-nya, silahkan. Kalau enggak ada. Sekarang, kalau seperti ini bagaimana? Saya siapkan dulu, ya. Sebentar. Saya punya sebuah pintu air yang saya pasang di bilir drainase yang berhubungan dengan laut. Ya, misal ini adalah sungainya. Ini sungai. Kemudian ini laut. Biasanya, untuk mengantisipasi agar air laut ini tidak masuk ke sungai atau bahkan pada saat ini dia lebih, maka biasanya dipasang pintu. Ini pintunya, ya, atau gate. Nah, seperti ini. Saya ingin tahu persamaan tekanan yang diterima oleh pintu warna merah. Maka F sama dengan? Coba. Apa ini berarti? F sama dengan? Silahkan dioret-oret 5 menit. Saya print screen di grup ya, biar melihatnya gampang. Oke, sebentar. Oke. Sudah. Coba dioret-oret 5 menit. Berarti itu dapat tekanannya dari kanan sama kiri kan ya, Pak ya? Ya. Itu berarti yang kiri itu trapezio. Gama H1 tambah Gama H1 plus H2, 2, dikali H2. Dikali H2, oke. Terus? Dan yang kanannya segi 3, berarti setengah Gama H2 kali H2. Berarti itu nanti mengurangi, Pak ya, kayak resultan gitu. Coba, biar urut. F1 sama dengan? F1 sama dengan Gama H1. Gama water H1. Terus? Tambah. Ditambah. Gama kali H1 plus H2. Gama water H1 plus H2. Terus? Dikali H2 per 2. Dikali H2 per 2 gitu ya. Maka nilainya adalah trapezium gitu kan ya, sama ya. Iya, Pak. Kan seperti ini ya. Maka ini adalah nilai dari S atau tekanan dari sungainya. Ini S sungai. Yang lain ada pertanyaan, paham ya? Yang lain? Paham ya? Kemudian, pintu ini juga ditekan oleh arah laut. Misal di sini ada arah lautnya, maka pintu ini juga ditekan. Karena dia tepat di pintu, maka model tekanannya adalah? Berarti apa di sini? Segitiga. Segitiga. Nah, Anda tahu bahwa nilai segitiga adalah gamma lautnya sendiri. Dikalikan dengan H2. Ketinggiannya adalah H2. Maka nilai dari S laut, kita dekati dengan luasan segitiga kan gitu ya. Berarti setengah. Terus. Gamal laut. H2. Kali H2. Kan gini ya. Nah, lihat. Sekarang, jika diketahui nilai S-nya 1,2. Apa artinya berarti di sini? Ya. Jika diketahui nilai S-nya adalah 1,2. Berarti? Apa artinya? Jika diketahui nilai S-nya 1,2. Apa artinya di sini, Rek? Jadi, gamma Z-nya sama dengan 1,2 gamma air. Ya, berarti di sini kan kita ganti ya. Jangan lupa. Setengah 1,2 gamma water. Kali H2 kuat. Sampai di sini ya. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Paham semua? Paham, Pak. Paham ya? Nah, akhirnya dia mempunyai tekanan sebesar F laut di sini. Sehingga resultantan total untuk nilai dari tekanan yang diterima oleh pintu adalah S sungai dikurangi dengan S dari laut. Tinggal, nanti nilai pengurangannya ini positif, apakah negatif? Semisal kalau positif, apa artinya? Semisal nilai pengurangan FS dikurangi dengan FL, nilainya positif, apa artinya? Berarti tekanannya lebih besar di sungai. Tekanannya lebih besar di sungai. Apa artinya? Tengah. Kalau tekanannya lebih besar di sungai, apa artinya berarti? Bagaimana keadaan pintunya? Pintunya akan terbuka ke arah laut. Maka dia tidak seperti ini, maka dia akan terbuka ya. Maka pintu akan terbuka ke arah laut. Ya, dorong ke sana. Sedangkan kalau nilainya negatif, apa artinya? Pintu akan terbuka ke arah sungai. Ya, berarti terbalik ya. Maka yang laut pasti lebih besar daripada yang sungai. Sehingga nilainya akan berbanding terbalik. Maka kalau dia hasilnya negatif, artinya dorongan di laut lebih besar daripada dorongan yang ada di sungai. Sedangkan, kalau saya mau pengen dia stabil, artinya pintu tidak bergerak, apa yang Anda harus lakukan? Menentukan beban pintunya, Mbak. Kita sebelum masuk ke beban pintu. Berarti artinya apa? Kalau pintu saya ingin stabil, tidak terbuka ke kiri maupun tidak terbuka ke kanan, artinya apa? Berarti di sini? Sama dengan 0. Sama dengan 0. Maka resultantan nilai F adalah Fs wajib sama dengan Fl. Artinya apa? Tekanan dari sungai harus Anda stabilkan agar sama dengan tekanan yang ada di laut. Sampai di sini, faham? Sehingga apa? Kalau semisal di sini nilainya adalah positif, berarti Anda butuh beban sebesar nilai ini agar menambah kekuatan yang ada di sini. Nah, itulah yang nanti akan kita wujudkan dalam bentuk beban W, pintu atau beban atau berat pintunya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Paham semua? Paham ya? Baik. Nah, kemudian saya ingin buat ilustrasi begini ya. Misal ini adalah pintunya. Kelihatan ya? Saya buat ilustrasi ya. Ini aja. Semisal ini adalah pintunya. Kemudian kita tekan dari arah laut maupun kita tekan dari arah suni. Kalau keadaan tadi tidak seimbang, maka pintu bisa bergerak ke arah laut maupun pintu bergerak ke arah suni. Misalkan kalau ini adalah dinosaur. Artinya apa? Artinya apa? Maka pintu itu mengalami gaya. Kalau dia tidak stabil. Artinya kalau dia lebih besar F dari sini, maka dia akan terborong ke sana. Kalau lebih besar F dari sini, maka dia akan terborong ke sana. Maka gaya yang diterima di sini ada tekanan. Maka gaya yang diterima pintu itu baya apa? Ada tekanan. Juga di sini ada tekanan. Sehingga dia bisa bergerak ke sini, dia bergerak ke sana. Berarti engsel ini menimbulkan baya apa berarti? Moment. Moment. Maka itulah nantinya yang akan kita masukkan dalam mekanika statis. Anda harus menghitung berapakah momen yang terjadi di pintu air. Paham ya? Contohnya adalah seperti ini. Saya buat dulu ya. Sebentar. Berarti kalau definisi momen adalah apa berarti? Apa definisi momen? Gaya dikalikan dengan lengan atau jangkanya. Gitu kan ya? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Semisal seperti ini ya, teman-teman ya. Misalkan saya punya sebuah waduk. Waduk kelihatan ya, sudah ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Misalkan di sini adalah saya punya waduk gitu ya. Waduk ini saya buat untuk mengairi sawah, irigasi, kemudian digunakan untuk PLTA, digunakan untuk PDAM, dan seterusnya. Kemudian waduk ini saya lengkapi oleh gate atau pintu. Pintu ini yang warna merah ini, pintu ini akan berguna untuk mengontrol outflow atau aliran permukaan di waduk. Jadi kalau air berlebih, maka pintu dibuka, air berkurang maka pintu akan ditutup gitu ya. Sehingga dia bisa tampung di sini. Otomatis kita harus tahu dulu bagaimana kinerja pintu. Kalau seperti ini berarti dia akan ada tekanan begitu ya. Tekanan dari arah waduk maupun tekanan dari arah sungai, karena ini adalah air sungainya. Nah, yang saya katakan tadi, kalau model pintunya seperti ini, saya ingin tahu, letak momennya itu ada di mana? Letak momen atau letak gaya momen yang diterima oleh pintu itu letaknya di daerah mana? Di ujung, di sini, di tengah atau di dasar? Di tengah, Pak. Gimana? Di tengah, Pak. Maka inilah yang kita sebut sebagai engsel atau pusat masanya. Maka pusat masanya ada di sini. Warna apa ini anaknya yang kelihatan? Yang warna ungu. Sorry, yang warna ungu. Inilah yang akan kita jadikan letak engsel atau momennya. Sehingga kalau saya mengatakan, berapakah beban pintu agar pintu ini akan tetap stabil. Artinya apa berarti? Berapakah beban pintu yang akan kita desain agar letak pintunya stabil atau tidak bergerak. Artinya bahwa lengan momen yang ada di engsel atau momen yang diterima oleh engsel ini wajib sama dengan nol. Maka sigma momen yang diterima oleh engsel adalah nol. Nah, berarti Anda harus mengurahkan gaya-gaya yang diterima oleh pintu. Pertanyaan saya, gaya apa saja yang diterima oleh pintu? Gaya dari sungai, gaya ini air waduk ya, bukan laut ya. Ini waduk. Misalkan. Misalkan langsung saja saya kasih angka ya. H1 saya misalkan 2 meter. Satu setengah meter. Satu setengah meter. H2 saya misalkan 2 meter. Sudut kemiringan. 30 derajat. Gamma water. Di sini juga gamma water. Ininya adalah 1 ton per meter kubik. Hitung nilai W agar pintu tetap stabil. Hitung nilai W agar stabil. Artinya apa? Sigma momen di engsel wajib sama dengan nol. Saya print screen dulu ya. Saya masukkan ke grup. Biar enggak bingung. Nanti. Berarti setelah Anda mencari gaya, apa yang Anda harus lakukan? Menentukan jarak. Menentukan lengan gitu ya. Nah. Silahkan dicoba. Minggu depan kita akan belajar itu. Kita cocokkan. Kemudian kita akan belajar pintu air model radial atau lingkaran. Nanti saya ajarkan bagaimana tekanan ini. Ya. Jadi saya sengaja 2 minggu ini, minggu 5, minggu 6, saya akan ajarkan aplikasi-aplikasi fluida yang akan Anda hadapi nantinya di lapangan kalau nanti Anda berhubungan dengan keairan. Jadi minggu ini kita belajar untuk modelkan sigma moment. Kemudian minggu depan saya ajarkan kalau bentuk pintunya adalah radial. Seperti yang kemarin saya contohkan. Yang saya putarkan di Youtube itu ada model pintu radial. Sudah ya kemarin ya? Ada kan ya? Yang saya contohkan di Youtube itu adalah pintu radial. Itu juga nanti digunakan di lapangan. Oke, ada pertanyaan? Nah, sengaja saya belum ajarkan detail bagaimana menghitung momennya agar saya bisa mengukur bagaimana tekanan momen statis yang sudah Anda dapat. Karena nilainya kan A semua ya momen statisnya ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin saya coba Pak, saya mau nanya Apa? Itu perihal menentukan nilai lengan ya Pak? Hah? Itu apa namanya berarti memakai beban merata gitu atau bagaimana Pak? Ya Pak, berarti menengukkan lengan beban ya Pak? Di mekanika statis ya Pak? Kan sudah diajar itu? Iya Pak. Nah, ini sudah. Saya kan hanya menjalankan anunya orang-orang struktur ya Pak? Dapat A semua kan ya ini ya? Nah, itu gimana? Coba Lengan bebannya itu berarti nanti ada tekanan trapezium ada tekanan apa berarti? Segitiga Segitiga Nah, bagaimana lengan bebannya? Ya? Oke Pak Coba, dicoba dulu Oke? Minggu depan Kalau ada pertanyaan silakan di WA atau di grup Monggo silakan Nanti tanya terkait dengan ini ya? Saya pengen tahu saya mengukur aja mekanika statisnya sampai mana Ini kan sederhana saja ya? Beban dikalikan dengan lengan maka akan keluar momen gitu aja Kalau tidak ada pertanyaan Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau izin Terima kasih ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Info sarapan guys Terima kasih ya